Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau buat sesuatu yang manis dan juga seger untuk bahan utamanya ini aku pakai buah naga buah naganya mau aku haluskan terlebih dahulu ya selamat menikmati setelah di blender ini kita sisihkan terlebih dahulu untuk bahan yang kedua disini aku ada agar-agar yang tanpa rasa ini aku pakai nutrijel ya lalu masukkan gula ini kebetulan pakai gulanya gula halus ini pakai gulanya 100 gram lalu bahan ketiga ini ada air sebanyak 500 ml sebelum dimasak ini kita aduk terlebih dahulu lalu kita masak di atas api yang kecil aja ya sebelum mendidih ini kita masukkan 200 ml buah naga yang sudah tadi dihaluskan lalu ini kita aduk rata kita masak sampai mendidih dan juga matang setelah matang kita angkat dan kita tuang ke tempat yang tahan panas ini kita diamkan sampai set ya sambil nunggu agar-agar nya set kita buat kuahnya dulu ya untuk kuahnya disini ada 500 ml susu UHT yang full cream 100 gram susu kental manis ini kita campurkan lalu ada keju ini untuk kejunya aku pakai pro cheese yang spridi dan aku pakenya cuma setengah aja ini kita campurkan ke dalam blender dan ini kita blender ya setelah blender ini kita sisihkan dulu ini agar-agarnya udah set untuk potongan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing setelah diiris-iris lalu kita masukkan ke dalam cup untuk ukuran cup disini aku pakai ukuran 450 ml ya untuk tambahan disini aku pakai nata de coco untuk nata de coco nya aku cuma pakai dagingnya aja lalu kita tuang kuahnya ya yang terakhir ini kita kasih topping parutan keju setelah siap semua ini kita tutup dulu lalu kita dinginkan karena ini akan lebih enak lagi kalau dimakan pas dingin ya untuk yang mau jualan boleh kita kasih stiker di atasnya biar tambah cantik ini kita simpan dulu di lemari pendingin minimal 2 jam setelah 2 jam disimpan di lemari pendingin ini aku mau coba dulu ya aku coba dulu ya bismillahirrohmanirrohim masya Allah ini rasanya enak banget seger banget untuk madisnya juga pas terima kasih sudah nonton sampai akhir dan untuk yang mau resep lengkap udah aku tulis di deskripsi ya terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati